Di sisi lain, rokok tertulis peringatan peminta sangat membahayakan, bahkan nyawa. Di sisi lain, minyak tembako sangat menyehatkan. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber. Dimanapun Anda berada, semoga selalu berbahagia. Kali ini saya kedatangan tamu ahli rokok. Ahli rokok dari produk herbal. Namanya Pak Wasno. Di sini kita akan mengungkap rahasia rokok. Kita ini penasaran dengan rokok. Karena di sini tertulis, ini saya berbahagia merokok, maaf ini bukan lagi promosi. Saya hanya mau membaca peringatan pemerintah yang tertulis di setiap bungkus rokok. Di sini ada kalimat merokok sebabkan kanker tenggorokan. Terus ada beberapa lagi, ini rokok lagi. Yang peringatan pemerintah, rokok merenggut kebahagiaan saya satu persatu. Ini peringatan pemerintah terkait bahaya merokok. Tapi di sisi lain, setelah saya searching ke beberapa website yang ada. Ternyata, rokok yang awalnya katanya terbuat dari tembako, dan minyak tembako itu manfaatnya untuk kesehatan. Nah ini ada perbedaan yang sangat, apa namanya? Kutub Utara atau Kutub Selatan. Di sisi lain, rokok tertulis peringatan pemerintah sangat membahayakan, bahkan nyawa. Di sisi lain, minyak tembako sangat menyehatkan. Saya akan kupas persoalannya dengan Bapak Wasno. Dan Indonesia, salah satu negara yang potensial untuk pengembangan tembako. Selamat sore Pak Wasno. Saya kasih prolog, ini terkait dengan tembako, rokok dengan peringatan pemerintah, dan minyak tembako yang menurut saya kontraproduktif antara peringatan pemerintah dengan hakikat dari minyak tembako. Bisa dijelaskan. Nah kalau pembahasan masalah rokok, kemudian tembako, kemudian kretek, itu harus dikerucitkan dulu. Dikerucitkan gimana? Secara kamus bahasa antara rokok sama kretek, lalu sama tembako, tembako, itu berbeda. Rokok sama kretek berbeda. Beda nih, beda nih, ini menarik ini. Ada kretek sama tembako, ini masyarakat jarang yang paham. Ada tembako sama kretek beda. Bukan, kretek sama rokok. Kretek sama rokok beda, bedanya. Jadi kalau di kamus bahasa, kalau kretek itu kan sudah dari zaman, sebelumnya, semerdekah. Iya. Jadi, dari tes, dari VOC dulu kan kita mengenal ada, apa, juta dagang. Kalau di VOC, kita itu bertahun-tahun kan diambil rempahnya. Diambil rempahnya termasuk? Salah satunya. Kita kan kayakan rempah, kita tidak diragukan lagi, kalau kita ini kita kayakan sumber daya alam. Salah punya rempah ini. Lebih spesifik lagi, salah satu dari sekian ribuan rempah itu adalah tembako. Nah, kalau zaman dulu, sebelum era industri, dulu enggak ada kata-kata rokok. Dulu enggak ada ya? Enggak ada. Adanya apa? Semuanya kretek. Semuanya kretek, iya. Bukan kebalik. Dulu enggak ada kretek, adanya rokok. Beda. Beda. Dulu adanya kretek. Dulu adanya kretek. Kretek dari tembako. Iya. Kalau rokok, dari mana ini? Kalau dari tembako, hanya beda dari sisi sentuhan. Dan posisinya bahan kalau kretek itu perpaduan antara tembako dan rempah-rempah alam. Nah, kalau di rokok ini, di rokok, ini muncul ada yang kretek. Orang itu belinya rokok kretek. Ini juga ada kretek filter. Itu. Jadi, itu akhirnya menjadi sinonim seolah-olah sekarang. Sinonim persamaan. Iya, dipersamakan. Dipersamakan. Padahal secara kamus, antara ramuan kretek dengan ramuan rokok itu tidak. Jadi, kalau kretek, intinya tembako yang dipadu dengan unsur-unsur alam. Itu kretek. Tembako yang dipadu dengan unsur-unsur alam. Iya. Artinya, misalnya contoh-contoh. Dari unsur-unsur alam yang lain. Contoh lah. Fakta sejarah bapak-bapak buyuk kita dulu. Iya. Kalau melinting. Iya. Kan dulu enggak ada kertas. Iya. Belum ada kertas, maksud saya. Iya, iya, iya. Makanya daun. Daun. Daunnya daun tembako ya. Bukan. Ada yang pakai klaras jagung. Iya. Oh iya. Kulit ya. Kulit jagung. Kulitnya itu. Perpadoannya. Itu benar-benar menggunakan sengkeh. Sengkeh. Kadang-kadang kuembak ya. Ada kuembak, ada menyan. Nah, intinya itu adalah bahan-bahan alam. Bahan-bahan alam itu yang disemaksud dengan kretek. Ada yang dicampur dengan cengkeh, ada yang dicampur dengan kembak. Bahkan ada yang dicampur dengan minyak-minyak essential oil kembak lain. Nah, kalau rokok ini, rokok. Kalau rokok itu, itu kan senduhan era industri. Bahannya sintetis. Kombinasinya atau campurannya. Iya, untuk menjaga rasa. Iya, menciptakan rasa di sebuah rokok. Bahkan ini rokok macam-macam tuh. Betul. Produknya banyak sekali. Betul. Bahkan setiap daerah punya keirevan masing-masing. Iya. Contoh, ada kehasan tanaman tembako. Di Jawa aja ini sudah komplek ya. Contoh di Jawa kayak daerah Banyumas, penghasil tembako misalnya kayak Teremao, daerah Banyumas, daerah Turbalinga. Kemudian ke timur, apa? Temanggung. Temanggung, Monosobo, Banjar, ke sana lah. Sampai ke Klaten, Prambanan itu. Setiap kontur wilayah itu rasa akan berpengaruh. Pengaruh, ya. Berbeda maksudnya. Setiap daerah itu berbeda-beda. Ini antinya saya lagi bicara tentang kretek dan rokok. Betul. Kretek prasejarah, prakemerdekaan. Iya. Maska kemerdekaan dengan industrialisasi rokok akhirnya namanya rokok. Berkembang, berkembang. Nah, akhirnya hari ini dibedakan bahwa kretek itu tembako campurannya dengan kombinasinya dengan yang si persifat alam. Terus. Kalau yang rokok, ada tembakonya. Tetap tembako. Tetap tembako, tapi. Hanya untuk menstandarisasi rasa. Kalau rempah kan tadi dari sisi tembako saja setiap daerah udah beda-beda rasa. Ya, beda rasa. Belum lagi dengan rempahnya juga berbeda-beda rasa lagi kan. Misalnya katakan cengkeh, cengkeh daerah Cilaca, daerah Banyumas, daerah Purbalingga, daerah Banyumas. Itu rasa itu berbeda juga. Contoh kayak rempah lain misalnya kayak jahe. Cuman yang menentukan rasa itu alamnya lah ya. Betul. Alamnya kalau rokok itu yang menentukan rasa campurannya. Kimianya. Kimianya. Iya. Jadi disitu ada namanya perasa, ada perasa. Kimianya macam-macam, Pak. Nah, kembali ke tema awal, Pak. Ini durasi ya. Durasi ya, Pak. Kembali ke tema awal. Kalau minyak tembako, sahabat subscriber bisa cek di Google manfaat dari minyak tembako apa. Tapi disisi lain ketika berbentuk rokok seperti ini, ini ada peringatan dari pemerintah yang tulisannya sangat mengerikan, gambarnya sangat mengerikan ini. Gambarnya ada tengkorokan yang berlubang dan lain sebagainya. Tapi disisi lain minyak tembako itu manfaatnya luar biasa termasuk buat penyakit-penyakit yang disampaikan di rokok ini, diantuk sebagai kegiatan berbahaya. Bisa jelaskan. Iya. Jadi sekali lagi, secara bahasa tadi sudah berbeda ya antara kretek dan rokok. Dua, undang-undang kita akhirnya mensinonimkan. Mensinonimkan antara kretek dengan rokok. Karena berdasar bahan dasar, sama-sama tembako. Sebenarnya unsur perasaan yang tadi kalau kretek menggunakan tembako. Tembako alam. Tapi kalau kretek, kretek ada perasaan yang siwatnya kimia untuk mengerikan. Kalau rokok. Kalau rokok itu, apa, dicombong ke. Kimi, ya? Kretek menggunakan perasa penolak kemanis. Kalau yang Anda ketahui tentang tembako? Kalau tembako ini kan sebenarnya salah satu dari jenis rempah. Tembako? Contoh, rempah kan misalnya kaya tanaman kopi. Itu kan tembako. Di dalam kopi ada set yang namanya kafein. Di dalam tembako ada set yang namanya nikotin. Oh, nikotin. Nah, hanya pemahaman orang terkait nikotin ini ada minyak lain yang terkandung di tembako di luar dari nikotin. Karena nikotin itu hampir berdasarkan data dari baru tanaman pangan itu. Kandungan yang ada di dalam daya tembako itu tidak hanya sebatas nikotin. Tidak sebatas nikotin. Tapi? Ada minyak lain yang namanya neobetadine. Neobetadine. Dan kandungannya lebih besar. Manfaat neobetadine apa itu? Nah, neobetadine itu berdasarkan data dari balai tanaman pangan kita itu sebagai bahan dasar lingkungan parmasi. Artinya untuk pengobatan ya, cerita parmasi berarti itu pengobatan. Nah, justru itu karena kandungannya lebih besar, tadi sekaliganya nikotin di dalam daun tembako. Personesnya kecil. Kecil, 8%. 8%. Iya. Kandungan yang lain justru malah di betadine. Neobetadine itu sekitar 74%. 74% daun tembako mengandung neobetadine. Betul. Dan neobetadine dimanfaatkan di dunia parmasi. Nah, ini kira-kira ini kira-kira bisa berani berpendapat, kenapa di rokok tidak berani menyampaikan manfaat yang sebenarnya. Apakah karena tembakonya sudah tidak asli, tidak orisinal, sehingga tidak ada kandungan neobetadine yang ada di kemasan rokok-kawok seperti ini yang sekarang pemerintah melarang. Atau bukan melarang ya. Membolehkan tapi dengan teguran. Ya, itu kan sebenarnya secara garis kebesarnya adalah itu ada banyak kepentingan yang lebih besar sebenarnya. Ada perang dagang lah, Pak. Perang dagang. Antara industri farmasi sama industri rokok. Jadi masyarakat itu tidak ketakuti sesuatu yang 8% dari nikotin. Secara umum kalau masyarakat ditanya kenapa rokok berbahaya, rata-rata pendapatnya pasti karena ada unsur nikotin. Padahal nikotin sekali lagi hanya 8%. Hanya 8%. Yang 74%. Ini sumber datanya dari? Dari laborat bayar tanaman pangan kita. Oh iya, sahabat subscriber bisa ngecek ya. Kayaknya dengan ternyata daun tembako itu kandungan yang banyak bukan nikotinnya. Tapi neobetadine. Neobetadine. Nah, ini kan sahabat mungkin juga menyaksikan di sekitar sahabat banyak orang tua-orang tua dulu malah sehat ya ketika menggunakan tembako-tembako yang masih murni, asli. Karena ternyata di dalamnya mengandung neobetadine yang manfaatnya untuk dunia kesehatan, untuk farmasi. Nah, kalau rokok yang sekarang dipabrikasi atau diproduksi secara industri, bisa jadi, ini bisa jadi, kandungan neobetadine. Sudah diambil. Sudah diambil ya. Bisa. Bisa jadi. Artinya ada oknum industri yang mengambil neobetadine sehingga yang tersisa hanya nikotin. Betul. Nah, karena nikotin kan kalau nggak salah mengandung aditif. Betul. Bikin kecanduan. Sebenarnya itu terlalu ekstrim dengan bahasa itu. Enggak, artinya kalau setahu saya itu ada beberapa yang menyampaikan bahwa nikotin di dalamnya ada kandungan aditif. Bikin orang kecanduan. Sehingga siapapun yang menikmati rokok tertentu lama-lama juga akan mencukai karena ada aditifnya di sana. Sebenarnya zat nikotin itu sama kayak teh kok, Pak. Kayak tehin, kemudian saat tadi bicara masalah kopi, itu ada apa? KAPEIN. KAPEIN. Jadi, kalau bukti ilmuah medis itu bahasa kecandungan itu sebenarnya bahasa yang dibesar-besarkan. Oh, iya, iya. Contoh, nikotin kan hanya membuat refleks harap kita untuk mencoba lagi, Pak. Iya, iya. Nikotin itu. Enggak ada bedanya sama teh kok. Iya, iya. Berarti ini istinya, KAPEIN sama dengan nikotin ya. Betul. Tapi nilai bahayanya? Nikotin. Ada unsur-unsur bahaya. Bahaya memang atau sebenarnya tidak berbahaya? Kalau saya sih hanya membaca literatur itu. Tapi fakta sejarah, bahwa mbah-mbah kulit kita. Dulu yang namanya mbah putri, mbah takung. Merokok. Merokok melinting dari umur, apa? Dari mulai kecil sampai sehat. Fakta mereka malah tetap bisa berproduksi di tahan pertanian. Tidak ada ngaruh. Untuk kesehatan tidak berpengaruh ya. Artinya malah usianya lebih panjang. Itu fakta. Artinya kemudian akhirnya disamarkan di situ kan. Artinya yang kemudian menarik, yang menjadi pertanyaan kita yang belum terjawab, barangkali subscriber ada yang bisa dijawab adalah kandungan rokok yang ada di pabrik-pabrik seperti ini. Ini merek-merek apapun ya. Apakah masih ada neobet tadi atau tidak? Kalau ada neobet tadi-nya otomatis harusnya tidak terlalu berbahaya. Ya. Oke gitu? Ya. Karena... Sepanjang tidak terlalu banyak unsur kimia yang dicampurkan tadi. Oh ya. Artinya komposisi kimianya ya. Ya. Yang untuk menciptakan rasa tertentu. Betul. Oke itu seputar tentang minyak tembako. Yang ternyata daun tembako itu mengandung nikotin hanya 8% dan dominan justru adalah neobetadine dan neobetadine menjadi zat anti-inflammasi. Zat anti... Apa ini? Zat anti-inflammasi itu adalah zat untuk menangkal rasgal bebas, untuk merefresh orang-orang saraf-saraf kemudian menjadi relax kembali. Berarti intinya meningkatkan imun ya? Betul. Meningkatkan imun artinya untuk kesehatan bagus. Yang namanya neobetadine dan... Ya karena faktanya zat anti-inflammasi ini atau neobetadine ini justru malah masuk ke indonesia sebagai biang. Ataupun bahan-bahan dasar ropok-ropok kayak monitor, setruk, jantung. Dan ini kan akan berbalik. Berbalik-terbalik dengan peringatan pemerintah yang ada di setiap kemasan ropok. Katanya menyebabkan jantung, sarangan jantung. Terus ada kanker, payu paru-paru dan lain-lain sebagainya. Tapi di sisi lain neobetadine itu manfaatnya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dalam ya termasuk. Ya simpelnya lah. Kalau dulu Mbak Babu itu kita ke hutan, kadang yang namanya hutan dulu kita masih alami ya. Banyak sekali placet atau apa lintah penghirap darah itu loh. Faktanya itu pakai daun tembako, campur sedikit air, digiles, itu lintahnya akan ngelosor dengan sendirinya. Nah ini terkait dengan minyak tembako, clear ya sahabat. Ini ada problem di pabrikan ropok. Apakah ini masih ada neobetadine atau zat anti-flamasi atau tidak? Mudah-mudahan bisa kita cari bersama-sama nanti di EI. Nah itu yang masih jarang kita ketahui bersama. Jarang ya publik mengetahui. Nah kemudian kira-kira ini kan lagi rame nih marak nih rokok-rokok herbal. Nah ini rokok-rokok herbal ini contohnya yang saya kenal ada rokok namanya CK sahabat ini. Rokok namanya CK. Ini produk herbal. Apakah herbal itu di dalamnya seperti rokok pabrik-pabrikan yang industri? Atau ini juga sama sebenarnya? Jadi untuk menentukan sebuah kandungan itu memiliki kandungan yang benar-benar fakta atau hanya sebatas slogan. Itu yang bisa membuktikan adalah laborat. Laborat ya iya. Contoh kayak tadi, balet tanaman kita itu menentukan bahwa nikotin ternyata tidak hanya ada di daun tembako. Bahkan di sayur-sayuran lain pun ada nikotinnya. Hanya dari sekian pertanaman rempah itu yang kandungannya paling tinggi 18% tadi adalah di tembako. Nah, maksud saya ini Pak. Untuk tadi sekali lagi. Maksud saya, saya potong dulu. Ini rokok misalnya herbal produk CK ini misal. Ya. Ini menggunakan tembako yang masih ada kadar neobetadinya atau anti-lamasinya atau sudah tidak ada ini lebih banyaknya anu unsur kimiawi. Oke, kalau untuk lebih selesai sebut lagi ya. Kalau untuk rokok CK ini, ini adalah produk dari PT Indoprotek Malang. Ya. Laborat yang menentukan tentang kandungan dari bahan ini, ini adalah dari Universitas Barajaya Malang. Barajaya, ya. Kedua dari Laborat Darungan di Jakarta. Laborat Darungan di Kandungan di Kandungan. Ya. Yang menentukan tentang kandungannya di bahan ini. Ya, ya. Bahkan di bongkusnya pun ini ditantuni. Rempahnya apa saja. Ini artinya terkait dengan rempah utamanya. Rempah utamanya kan tembako. 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 Tembako ini kira-kira yang diproduksi oleh CK ini diakini bahwa itu masih ada zat neobetadinya atau tidak. Ya, jelas. Jelas ya. Jadi, kita itu dari PT Indoprotek. Sekali lagi, saya bukan dari PT ya. Ya. Saya hanya penikmat selama sekitar, dari sekitar 8 tahunan ini. 8 tahun konsumsi herbal dari CK. Saya potong. Jadi, hak patent dari CK ini bukan herbal sebenarnya. Oh, bukan herbal. Tapi, kerempah. Rempah. Jadi, kretek kerempah Indonesia adalah CK. Tapi, menurut Anda ini ada kandungannya obatannya? Masih saja. Jelas. 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 Karena ini yang membedakan. Betul. Membedakan dengan produk lain. Ya, jadi tadi tanaman tembako memang kalau kita kemudian terlepas dari kimia secara total kita susah. Ya. Karena pola pertanian kita, pola tanam kita, pola pemeliharaan tanaman oleh petani ini tetap masih menurut-menurut ini. Hanya, hanya untuk meluruhkan atau meminaminya dari gambar-gambar ini tadi, proses produksi dari kretek kerempah CK ini adalah dengan cara peluruhan, dengan cara direbus. Hanya, ada yang direbus. Rempah-rempah yang tadi sekitar jumlahnya ada 14. Salah satu contoh misalnya direbus dengan menggunakan air jahe selama 6 jam. Kemudian pindah lagi dengan perubusan menggunakan air kapulaga misalnya. 6 jam juga. Itu setiap rempah kalau kita memakan waktu untuk perubusan 6 jam. Nah, dengan konsep perubusan tadi, yang dikhawatirkan tentang nikotin yang tadi berbahaya, konsep perubusan akan menurunkan kimia dan juga akan menurunkan kadar nikotin. Tapi zat neobet tadinya hilang apa nggak itu? Nggak. Karena tidak diambil ya? Tidak diambil. Oke, sahabat-sahabriber, ini kita sudah bergincang panjang tentang rokok, kretek, dan kandungan di dalam minyak. Di dalam daun tembako yang ada unsur 8% nikotin, ada 74% neobetadine, yang itu manfaatnya untuk kesehatan sangat baik, untuk menekatkan imunitas tubuh setiap manusia. Jadi, mudah-mudahan ini dapat menjadi pencerahan untuk kita mengenal rokok, karena Indonesia adalah negara yang punya potensi besar untuk mengembangkan industri rokok. Cuma, selama ini kita tidak tahu apa itu tembako, apa itu produksi rokok, apa itu kretek, dan mudah-mudahan ini konten bermanfaat untuk sahabat semua. Tapi yang terpenting adalah jaga NKRI. Saya Abas Rosadi, abadi, jaga NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wasno. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.